Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian Yang dirahmati Allah dimanapun anda berada Kembali di iib channel bersama saya, iib Icayanto Kali ini kita akan membahas tema Sia-sia mantan berusaha membencimu Karena semakin dia berusaha membencimu Semakin dia jatuh cinta kembali kepadamu Ya, jadi ketika perpisahan itu terjadi Semua kita mungkin berpikir Cara tercepat agar bisa melupakan Orang yang pernah dicintai tadi adalah dengan cara membenci Itulah yang kemudian mantan lakukan Dia berusaha untuk membenci kita Ya, padahal ketika seseorang berusaha untuk membenci Kalau memang ada sesuatu yang layak dibenci dari diri kita Memang ada sesuatu Hal yang mungkin kurang baik dan seterusnya Sifat yang kurang baik Yang memang layak untuk dibenci Itu pun dia hanya Memikirkan kita Ya, jadi ketika orang berusaha untuk membencikan Yang dia lakukan adalah mengingat Memikirkan orang yang dia benci Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi dia selalu memikirkan Padahal Musuh itu berbeda dengan orang yang Menjadi musuh Di masa lalu dia cintai Jadi kalau musuh secara alamiah Orang tidak terlalu mengenal Sifat-sifat baiknya juga Tetapi ketika ini adalah mantannya Ya, seseorang yang pernah dia cintai di masa lalu Memang ada hal Yang layak untuk membuat dia benci Tetapi Di samping itu juga Ada begitu banyak hal Yang Pernah membuat dia sangat mencintai Sehingga ketika orang ingat Itu kan ingatannya satu paket Tidak bisa yang dia ingat hanya kebenciannya saja Ketika dia mengingat seseorang yang Sangat dia kenal baik ya Tetapi ketika dia mengingat seseorang Dia mengingat kebenciannya Maka seluruh kebaikan Seluruh cinta Seluruh kasih sayang dan seterusnya Itu juga akan dia ingat secara Keseluruhan Jadi ketika kita ingat seseorang Kita tidak bisa cuma mengingat kebenciannya saja Ya, tapi kita akan ingat satu paket Kebencian Cinta Kasih sayang Kerinduat dan seterusnya Itu juga Memori-memori tadi akan datang secara alamiah Ya, nah Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh Jangan lupa yang belum subscribe Untuk memencet tombol subscribe Dan menyalakan lonceng notifikasi Agar Anda selalu mendapatkan Pemberitahuan Video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini Dengan subscribe Doa-doa kita selalu terhubung Sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya Nah Jadi Ketika mantan berusaha Membenci kita Misalnya muncul tuh Rasa kangen di dalam hatinya Agar tidak kangen apa yang dia lakukan Yang dia lakukan adalah Memikirkan hal-hal yang tidak baik tentang kita Agar yang muncul Rasa bencinya Ya Tetapi tadi ya Ketika dia memikirkan yang tidak baik Yang baik juga muncul tuh Kenangan-kenangan tadi Sehingga kangennya Bukannya menjadi hilang Justru menjadi berlipat-lipat ganda Dari sekedar kangen Jadi kangen banget Ya Nah Itulah yang terjadi pada mantan Sia-sia dia berusaha untuk membenci Karena semakin Dia berusaha untuk membenci Semakin dia cinta Semakin Dia berusaha untuk melupakan Justru membuat dia Semakin Semakin Merindukan Ya Nah maka Di dalam sebuah hadis Kita diajarkan Jika engkau mencintai seseorang Maka cintailah orang tersebut Dengan cara yang sederhana Karena bisa jadi Esok lusa dia akan menjadi orang yang paling engkau benci Jika Jika engkau benci seseorang Maka bencilah juga dengan cara yang sederhana Karena bisa jadi esok lusa Dia akan menjadi orang yang paling engkau cintai Hari ini Mantan berusaha keras Untuk membenci kita Maka esok lusa Dia akan menjadi orang yang paling mencintai kita Demikian semoga bermanfaat Wallahu'alam bisawab billahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!